Intro Pemirsa jajaran Satuan Reskrim Polres Jemberana menangkap pelaku penipuan melalui transaksi elektronik salah satu bank. Pelaku yang ditangkap itu adalah Eko Jaya Saputra, usia 29 tahun dari Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Kapolres Jemberana AKBP Dewa Gede Juliana bersama Kasat Reskrim Polres Jemberana AKP Androyuan Elim dan Kasih Humas Polres Jemberana Ibtu Imade Astawa Astiawan mengatakan, pelaku ditangkap karena ada laporan dari korban Hendrik Asalim, seorang pengusaha dari Banjar Tengah, Kecamatan Negara, yang merupakan nasabah Bank Plat Merah. Pelaku ditangkap di tempat asalnya berkat hasil koordinasi dengan pihak terkait lainnya. Pelaku melakukan aksinya dengan modus mencari resume dan password mobile banking korban dengan cara mencoba-coba dan diacak. Setelah mendapatkan, kemudian tersangka meminta kode OTP yang telah terkirim ke korban melalui pesan atau telepon WhatsApp. Setelah kode OTP tersebut diterima oleh tersangka, maka tersangka dengan leluasa menguras isi rekening korban. Tersangka melakukan perbuatan penipuan secara online dari tahun 2019 sampai sekarang, dan selama pelaku melakukan kejahatan tersebut dari tahun 2019, sudah mendapat keuntungan kurang lebih 1,7 miliar rupiah. Uang tersebut dipakai untuk memenuhi kebutuhannya, biaya hidup dan membeli mobil pajero. Untuk melancarkan aksinya, dia bekerja dari dalam hutan dekat rumahnya di Sumsel dengan menggunakan tiga HP. Dia juga dibantu tiga temannya, di mana tersangka bertindak sebagai penembak atau yang menghubungi korban dan meyakinkan korbannya. Sementara teman lainnya sebagai pengaca atau pencari username dan password, serta penari atau penjual saldo apabila aksinya tersebut berhasil. Tiga temannya kini masih diburu polisi. Tersangka dijerat Pasal 3 UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan atau Pasal 46 Ayat 3 YU Pasal 30 Ayat 3 UU RI No. 11 Tahun 2008 yang telah diubah dengan UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik dan Pasal 51 Ayat 2 YU Pasal 36 UU RI No. 11 Tahun 2008 yang telah diubah dengan UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik dan atau Pasal 378 KUHP. Ancaman hukumannya untuk Pasal 3 UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian 20 tahun dan denda paling tinggi 10 miliar. Pasal 46 Ayat 3 YU Pasal 30 Ayat 3 UU RI No. 11 Tahun 2008 yang telah diubah dengan UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik tentang informasi dan transaksi elektronik dengan pidana penjara paling lama 8 tahun dan atau denda paling banyak 800 juta rupiah. Pasal 51 Ayat 2 YU Pasal 36 UU RI No. 11 Tahun 2008 yang telah diubah dengan UU RI No. 19 Tahun 2016 dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan atau denda paling banyak 12 miliar rupiah Pasal 378 KUHP dengan pidana penjara 4 tahun. Baik, pada hari ini kita akan menginformasikan kepada awal media dan seluruh masyarakat bahwa Forest Jumbrana melakukan pengungkapan terkait dengan kasus penipuan melalui transaksi elektronik. Ini yang sering terjadi di masyarakat. Denpos melaporkan.